Showcase mas, showcase mas. Tapi pak, saya mau nanya tadi mengenai kalau omes kan gak usahlah karena orang gak ada disini juga ya. Betul, jangan diomong ya. Iya, jangan diomong. Jadi bapak mau liat ke layar, saya mau memberi nanya tanggapannya mengenai orang ada di layar. Iya, iya, iya. Nah, iya. Eh, ini orangnya orangnya. Selamat pagi dunia tipu-tipu. All around you. Warga plus 26 password, aku ingin menjabat 9 tahun dan gak mau dikritik. Kalau dikritik, aku galak. Nah, baru kebuka nih. Ini dia. Wuh, email warga. Dari... Udah lah, tinggal tayangin aja lah ya. Gak usah saya tarik-tarik. Kesian editornya kayaknya mendingan ngedit hal yang lain. Seperti omongan-omongan saya. Oh, kemarin terlalu fokus di gerakan, jadi omongan saya gak ada yang diedit. Kayaknya. Habis waktu di motion itu dia. Ini ada dari Imam Ongki. Pak Kadif mau tanya, kalau saya bikin baliho di layar belakang dengan ucapan, terima kasih Pak Kadif atas perbaikan pelayanan kemasyarakat. Sambil saya pajang foto Pak Kadif, apakah boleh? Imam Ongki. Ini tuh sudah kami pikirkan matang-matang. Memang sudah ada template-nya. Jadi foto saya porsinya tuh 80%. Ucapan yang menang itu hanya 20%. Dan orang yang berpresentasinya... Jadi gedean foto saya... Udah ada kalau gak salah udah ada ya. Oh, udah. Tuh. Udah ada kan ya, udah ada. Udah ada nih. Jadi ntar tinggal diisi aja. Ini di tengahnya ada apa. Nah ini ada dari saya gitu. Tuh. Misalkan selamat hari pohon sedunia. Nah. Udah, udah ada template. Ah udah, udah gak ada. Ada, ada. Ada, ada. Nih. Mau dikasih ke Instagram aja. Nanti biar kalian crop gitu ya. Ah tapi janganlah nanti disalah gunakan. Tapi lucu juga sih. Lucu juga sih. Pasti kalau ada kasus-kasus aneh nanti di negara plus 26, Karena itu jadi template ya. Tapi itu Imam Ongki terima kasih. Kita juga sudah membuat itu. Jadi kalau kamu mau buat juga silahkan. Gak apa-apa nanti kamu kirimkan. Nanti akan kami lihat aja. Habis itu kami buang. Hahaha. Imam Ongki tadi. Oke, sekarang ada dari Octavia Nur Aini. Isi bindexnya masih dikit tuh Pak Kadif. Biasanya kalau udah banyak kantornya kebakaran buat ngilangin. Wah. Nah ini. Ini harus disantumkan. Nah ini ada ya. Nah biar kalian percaya kalau saya bukan mengada-ngada. Nih dari Octaviani Nur Aini. Kayaknya lahirnya bulan Oktober sih nih. Isi bindexnya masih dikit tuh Pak Kadif. Biasanya kalau udah banyak kantornya kebakaran. Wah enggak. Kebakaran itu kan musibah. Tidak ada yang mau menghendaki adanya kebakaran. Baik di tempat dia bekerja ataupun di tempat dia tinggal. Ya. Tolonglah nih ya. Ning 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 so bakso. Hei. Ini anda yang nulis kenapa basonya ada di depan kantor saya. Ya tolong ya Octaviani ya. Ini email-email provokatif ini yang kayak gini nih. Ini ada dari Suara 2. Wah nama akunnya Suara 2. Pak Kadif ada info tukang buat bongkar atap enggak? Sekalian ganti bajaringan. Duh enggak ada namanya lagi. Hei anda suara 2. Ada infonya. Ada infonya. Namanya Mas Dori ya. Namanya Mas Dori itu bisa buat bongkar atap terus sekalian ganti bajaringan. Iya sekarang. Enggak usah pakai bajaringan atapnya. Mending pakai Alderon. Lebih bagus pakai Alderon. Jadi. Hah? Kurang. Polikarbonat gitu sering jadi. Apa ya. Sering banyak. Apa ya. Cepat. Kusam. Dan juga jadi kerupuk gitu kan. Pakai Alderon bagus. Pakai Alderon bagus tuh. Solar Flat pak. Solar Flat juga. Kadang-kadang agak suka bocor-bocor. Karena di. Apa di atas atap itu ketika kita mau ada paku atau apa. Nah itu jadi. Kan harus di seal. Biasanya suka jadi bocor-bocor. Jadi rembes tipis-tipis. Ini. Hei. Kenapa sih jadi bahas atap kanopi? Hah? Gak usahlah kamu bahas atap kanopi nih. Aneh-aneh aja. Masih banyak hal lain yang perlu dibahas di negeri ini selain atap nih. Nih gimana? Ya masuk. Masuk. Masuk pak. Assalamualaikum Pak Kadip. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa sih ngapain sih nih? Hmm? Saya ngelapor gitu ya. Hah? Ini. Oh iya. Saya mau melaporkan Pak Kadip. Bukan. 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 Bener sebenarnya ada problem. Wah. Sudah terlihat. Dari. Wajahnya. Hahaha. Tapi kan. Orang kalo ngomong gitu kan. Umum kan. Iya bener. Anda kenapa sensitif? Iya bener bener bener. Orang kan kalo gitu ngomong-ngomong. Terpancar dari wajah anda kalo anda lagi ada masalah. Tapi giliru sih ngomong gitu. Anda sensitif. Karena saya udah tau warahnya kemana. Enggak. Gak ada. Saya meniatnya tulus ikhlas. Pak Kadip. Saya ada problem. Iya. Di depan ada baliho. Di baliho nya di atas warung kopi. Begitu saya liat nyanyi. Bali bali baliho. Warung kopi. Waaaah. Kita gak pernah susik. Dari tadi dia mikirin. Gua datap. Gua datap. Under 30 second harus ger. Iya. Harus ger gitu ya. Betul betul. Luar biasa sekali loh. Pak. Ada telepon dulu. Saya. Bisa begitu ya? Bisa dong. Iya. Gimana pak? Tadi punya telepon. Beli telepon saya. Telepon saya liat. Bisa dilipet. Waaaah. Sebenernya kalo saya marah. Saya patahin. Waaaah. Patah. Balik lagi. Balik lagi. Keren ya. Endorse. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Masih dipercaya ya. Betul betul betul. Sebagai influencer. Betul betul betul. Saya sering liat wajahnya dulu. Di mana? Di televisi masa kini. Iya betul. Iya kan? Dalam program tetangga masa gitu. Bukan. Bukan. Oh ini bukan? The Comment. The Comment. The Comment. Oh iya duet. Itu program yang bisa running 6 tahun. Setiap hari Senin sampe Jumat. Oh stripping. Berturut-turut stripping 6 tahun. Karena kenapa Pak? Bagus. Karena saya murah. Biasa kan. Ini baru. Talent baru. Dari dunia radio. Pindah ke TV. Waktu itu kan. Oh kala itu kan. The Dennis itu lagi hot-hotnya di Jakarta. Betul betul betul. Dan Prambors itu kan relay ya tayangannya. Ada. Seluruh Indonesia. Ya bener. Bener. Jadi semua dengerin. Dengan alasan itulah diangkatlah. Set. Ya kan? Terus abis itu nego-nego-nego. Wah cocok harganya. Jadilah. Menurut Anda cocok. Menurut mereka juga. Kala itu. Setelah saya keluar dari program itu bertahun-tahun kemudian saya baru dapat cerita. Bahwa? Ada satu waktu kalau nggak salah tahun pertama tahun kedua. Saya mengajukan tolong dong dinaikin rate-nya. Ya karena kan sudah melihat nih udah lihat berbagai puluh episode lah. Oke dong perform kita. Produser. Ngomonglah ke kepala departemennya. Pak. Danang Madarto nih minta dinaikin. Wah. Baru juga minta dinaikin. Udah mulai sombong mereka ya. Berapa sih sekarang? Dilihat. Oh iya kasihan naikin aja lah. Jadi kadet nyanya nggak tau gue di berse. Kadetnya nggak nyangka. Nggak nyangka. Bahwa saya serendah hati itu. Iya. Kita kan humble anaknya. Humble. Mungkin waktu itu berprinsip ya kan sama-sama mencoba. Kalau saya performnya bagus ya naikin lah. Fair lah. Lebih cengli gitu ya. Lebih cengli gitu. Betul. Dan kalau udah datang kesini kayaknya Bapak Darto ini. Ya. Kayaknya ada yang mau diadukan. Betul. Saya mau ngadu pak. Iya. Di negara plus 26. Iya. Ada apa kebetulan. Jadi saya itu kemarin di. Di undang. Di undang. Di undang. Sebuah acara YouTube. Oke. Lalu acara YouTube itu mengaku dia baru merintis. Oke. Sehingga menawarkan saya. Pak. Nggak ada jasa talent nih. Adanya fee 2 juta. Gitu. Ternyata udah disponsornya mineral. Kan minimal ya. 3,5 lah. Masa cuma 2 juta. Itu pak. Saya mau ngadu itu. Katanya. Buat temen lah nih. Ini YouTube baru merintis. Belum ada sponsornya. Gitu. Kan nggak ada fee talent. Hmm? Kayaknya ini nggak ada embel-embel ngomong nggak ada sponsor pak. Nggak ada. Masa sih nggak ada. Nggak ada embel-embelnya itu dia bilang. Nggak ada deh kayaknya. Coba bentar ya. Nggak lah. Itu kan buat temen saya. Iya. Tapi ini memang kadang-kadang minuman ini tuh. Boleh diminum nggak nih? Boleh. 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 Boleh diminum. Saya mau mengeluh lagi pak. Iya. Mengeluh lagi. Mengenai yang tadi. Keluhannya nggak ya. Itu sebenarnya nggak keluhan. Lebih kesel aja. Karena pas datang. Loh kok ada ini? Betul. Oke. Tapi saya mengeluh. Ini. Saya waktu itu ngelihat di sebuah acara YouTube juga. Ada acara YouTube yang lagi hits banget. Oke. Anda ini berarti sering banget nonton YouTube berarti ya? Selain itu TikTok shop juga saya sering. Ah TikTok shop? Anda belanja atau? Belanja. Oh. Belanja masker kiluan. Tau nggak ada masker kiluan di situ? Yeay. Nggak pernah nonton TikTok shop dia? Bukan masalah masker kilo. Oh pantes. Kenapa? Kenapa? Nggak tahu cuma. Oh pantes doang. Dia sensitif orangnya ya. Hah? Orangnya ngomong oh pantes. Gitu doang. Masker kiluan. Kamu nih bisa aja. Masker kiluan. Kok udah keluar ini? Gak. Strong. Strong dong. Oke tadi. Nonton acara YouTube. Nonton acara YouTube. Oke. Acara YouTube itu digadang-gadang menjadi salah satu acara YouTube nomor satu saat ini. Sering trending lah di YouTube. Aduh. Tapi yang diundang ke acara YouTube itu teman saya dulu. Bukan saya. Si Ang Ganggok. Oke. Kenapa dia diundang ke sini dulu? Ke situ. Ke situ dulu. Salah lagi aja kita ya. Padahal kan waktu itu dia diundang karena melihat dari empat sekawan itu. Kayaknya dia yang paling flamble banyak gitu. Sesibuk-sibuknya dia di jeruk purut. Oh iya. Ya ngurusin kantor. Betul. Kantor podcast. Podcast. Podcast mas gitu. Dia gak ada ngapa. Golop enggak. Enggak. Striping enggak. Betul. Ya punya motor juga motornya udah males dipakai. Iya kan? Benar. Paling sibuk. Itu doang makanya kita waktu itu ngundangnya ngundang belia. Kalau anda dan anda yang satu lagi. Ya. Anda terus. Sakit. Anda Sukabumi satu. Ya sama. Anda. BSD satu. Ya. Itu kan lebih sibuk lagi. Betul. Betul. Kita juga segen mau ngajaknya. Saya kira ada hubungannya dengan apa yang saya saksikan waktu itu di bandara pak. Saya waktu itu ketemu sama hostnya di bandara soalnya. Eh bro apa kabar bro? Dari Bali dia pak. Enggok golop kali. Di Nusa Dua. Bukan. Di Sanur. Sanur golop. Bukan. Itu host acara YouTube itu. Saya ketemu di Bali. Eh bukan di Bali. Di bandara. Dari Bali dia. Tos. Terus? Ada kerjaan off air. Oh iya. Ada kerjaan off air. Waktu itu asistennya siapa? Asistennya ini. Oh ini. Ada employee of the month. Oh iya. Saya gak heran kalau Omes itu suka marah sama Anda. Saya tuh gak heran. Kalau Omes itu suka marah sama Anda. Dia tuh kadang-kadang nyesel. Gue kenapa nyeritain ini ke Darto gitu. Sampai kok dibawa ke on air gitu ya. Kan banyak. Namanya orang di bandara banyak. Bener. Orang di bandara banyak. Bener. Mengenai. Aneh banget. Aneh banget emang ini orang. Mengenai? Mengenai perihal pengundangan Bapak. Imam. Age. Age. Oh Angganggo. Angganggo. AN. AN ya. Dia duluan. Waktu itu memang ada. Nanti kita mau bikin. Namanya Podcast Masteries. Bener. Jadi bintang tamu podcast semua. Berempat gitu langsung? Enggak. Satu-satu aja. Kalau berempat cuma jadi satu episode. Sayang. Kan berempat bisa 2 juta bagi 4. Gope-gope-gope. Ah. Belum tentu mau Pak. Bener. Atau enggak bisa di combine lah. Misalnya 7,5-7,5. Yang satu 50 ribu. Ah. Yang 50 ribu udah jelas dong siapa? Betul. 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 Anda nih enggak. Kenapa sih sebenarnya kalau diundang nggok duluan daripada Anda duluan kenapa? Ya enggak apa-apa. Kita merasa kayak tersinggirkan aja. Nggok diundang kita enggak diundang. Itu adobrolan itu di antara kita berempat. Oh masa? Wah. Eh siapa namanya? Robis. Robis. Robis Rokip. Enggak apa-apa. Itu memang jatuh. Wah. Robis Rokip udah punya YouTube sendiri enggak undang-undang kita. Cuma diundang nggok doang. Oke fine. Itu gitu. Terus yaudah kita main biler aja lagi. Enggak ngaruh-ngaruh banget buat hidup kan? Enggak jadi kepikiran apa-apa kan? Bener. Itu bener. Iya kan? Bener bener bener. Malah membuat kalian ah kita kayak podcast mas bikin video juga deh gitu kan? Iya bener bener. Kalian jadi bikin YouTube kan sekarang kan? Iya eh kita ada YouTube loh. Iya. Oke kita lihat ini dia YouTube nya. Iya. Kok nge-take VT pak? Ntar kan ada ya? Hah? Kok nge-take ke VT? Terus saya kasih materinya. Iya. Materi 30 detik aja. Promo ya? Ya gapapa sih. Saya emang support sebagai teman. Iya support. Support? Udah udah nonton? Nah klik di sini nih. Klik di link ini. Ya re-subscribe. Kayak nggak kasih linknya ntar bisa langsung ke... Oh iya bisa bisa ntar di akhir video kan? Suggestion videonya. Oh di sini. Oh ini tuh tuh. Nah tuh. Kurang apa lagi coba saya promonya coba. Keren. 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 Podcast Mas Asia Channel. Iya. Tadinya Podcast Mas doang. Podcast Mas Channel. Terus? Terus abis itu kan kita mau bikin Podcast Mas Asia. Maksudnya dengan... Memang belum apa-apa sudah kapitalis ya? Betul. Jadi nanti YouTube ini banyak segmen-segmennya. Tadinya yang mau gitu. Tadinya. Tapi ada empat yang cabut dari podcast kita. Akhirnya kita balik lagi ke Podcast Mas dan juga. Oh gitu. Tadinya mau Podcast Mas Asia. Iya. Karena banyak tuh dibawahnya tuh. Iya. Bikin itu. Ada yang satu yang cabut nih. Ada satu grup podcast cabut. Ini menarik. Kenapa itu? Ini menarik. Kenapa itu? Ini menarik. Saya nggak tahu saya kenal kan. Tapi kan ada... Pak kok nggak ada tulisan apa-apa sih? Ini Masya Allah. Anda nih. Jangan... Suuzon. 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 Kita harus husnuzon. Husnuzon. Haji itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah haji loh. Sudah haji loh Bapak ini loh. Dari mulai tadi ngundang temennya. Kenapa dia diundang di luar? Dan dia bilang kan dia itu paling nanggur gitu. Kalau anda kan masih banyak ngurusin hal-hal lainnya. Betul. Ya. Jadi Podcast Mas Asia channel ini membawahi beberapa podcast. Podcast Mas Asia-nya saja. Kan membawahi beberapa podcast. Oke. Oke. Membawahi beberapa podcast ya. Ya. Ada satu podcast yang sudah tidak ada lagi di situ. Betul. Betul. Kalau boleh tahu podcast tentang apa ya mereka nih? Mirip lah. Berempat juga. Oh berempat juga. Podcast Mas Asia kan berempat juga. Podcast Mas. Podcast Mas sorry. Ya. Mereka berempat juga. Tapi mereka batak-batak. Oh. Jadi mereka apa namanya menunjukkan kedaerahannya. Ya. Ya. Batak-batak itu berempat itu ya. Oke. Bagus podcastnya. Bagus. Bagus. Bagus banget. Bagus banget. Berprogress lah gitu. Oh iya iya iya. Ada growthnya. Ada growth banget. Lalu kemudian ada satu orang nih. Ya. Bukan satu orang maksudnya berempat ini. Ya maksudnya inilah. Karena sudah berkembang. Kemudian. Ya. Mungkin kami terlalu kecil wadahnya untuk mengembang. Menjadi. Gitu deh. Kalau boleh tahu mas Imam ini sebenarnya di. Saya Scorpio pak. Saya Scorpio. Iya lagi. Maksud saya di podcast mas itu di bagian apa kan ada berempat tuh? Oh iya. Saya ini di Departemen Kreatif Oh Departemen Kreatif Anda ini Lihat hasilnya Tidak terlalu kreatif kan? Tadi YouTube tadi Oh udah ganti lagi Tadi saya masih ingat kok Subscribernya 45 kak Iya Tapi cepet lah itu mah nanti Itu mah udah setahun kita gak pernah posting Soalnya kan kita fokus di audio podcast Audio aja Tapi itu mah cepet nanti Upload-upload Udah langsung Berapa sekarang subscriber? Ada Gak tau sih gak ngitungin pak Paling berapa pak? 400 ribu ya? Paling gak? AdSense-nya berapa? Ah AdSense-nya Lumayan lah pak Berapa? Lumayan Lumayan tuh ada 5 juta AdSense 5 juta Total semua video saya Oh enggak Maksudnya per bulan Oh per bulan Gak usah diomongin lah pak Iya Kau pengen tau aja Nanti saya Whatsapp aja Sudi banding maksudnya Saya Whatsapp aja Belum lem mineral Kan bapak gak tau Ada logo di kiri atas Saya ini kan Jatahnya 40% Oh iya bener Oh iya bener Iya pak Kalau podcast mahasis Wah kamu 60-40? Iya podcast mahasis Oh lebih kapitalis dari per saya Tapi kan kalau bapak kan enak sendiri aja Udah tuh Gak ada kemana-mana Kalau iya kan 60-40 pak Gitu Gitu Kamu 40-nya? 60 dong Tapi berkat beliau-beliau ini adalah hadir ini Gitu Membantu ngejualin Gitu-gitu Eh Tadi mau mengadukan Kenapa jadi curhat ini ya Jadi lebih baik pak? Lebih baik Lebih baik Lebih baik Lebih baik Lebih baik Gini ya pak koprok Koprok Keprok 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 Oh kepro Jauh 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 Gak bisa diterima ya Oke Pada Harto Ini saya Kan dari tadi bapak ini Terkenal memang bapak ini kan Dalam dunia entertainment Wah serius Iya kan Masih kalah sama bodas bokir Suka kidding-kidding Bercanda-bercanda Tapi pengaduannya yang serius dong Oh iya Tentang apa bapak punya hal yang mau diadukan Keresahan Yang terjadi di negara plus 26 ini Jangan tentang ini ya Produk kecantikan Saya gak tau pun gak ada apa-apa Tapi memang dari dulu Kalau saya ketemu anda ini Ada yang sering saya ingin tanyakan Sebenarnya Ah betul Mengenai Geng om-om motoran ini Oh Preskidi Iya Preskidi 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 ini Kan kalau saya lihat-lihat tuh di Youtubenya ya Di Taulani TV itu ya Itu semua kegiatan Berhenti di jam 8 malam Betul Iya kan Maksudnya Dinner, dinner, bagi-bagi duit Dinner, beresnya kan Bagi-bagi duit Udah Iya Baik gitu Tidur Orangnya belum ada yang ngantuk Tidur 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 ya Ngobrol-ngobrol Bicara masa depan Oke Plan-plan Bisnis planning Ini kita mau kemana arahnya Gitu ya Gak ada yang punya agenda sendiri Tiba-tiba Loh gak ada dia di Villa Itu bukan agenda sendiri pak Agenda rame-rame Tapi Ber13 Agenda sendiri dong Maksudnya ada yang mau keluar Ada yang mau cari makan Gitu Ada yang stay di Villa juga ada Pinter nge-makeupnya ya Iya Ada yang mungkin mau muteran lagi Ada itu sering Eh gue muteran lagi Berdua Saya keluar lagi Oh gitu Biasa itu Biasa itu ya Bapak termasuk ke dalam golongan yang Oh tidur Oh tidur Karena dengan tidur Bapak gak tau apapun yang terjadi Bener Lebih aman ya Aman Tidak berbohong Tidak membela juga Betul sekali Iya kan Gitu Tidur terus airplane mode Aduh saya aku udah tidur Gitu Emang pemain lama Iya betul Pemain lama dia ini Kalau di Bali waktu itu Anda sempat Di Bali kenapa Asam lambung gak itu Kenapa Karena air es kali ya Oh bener Harusnya pakai elemeneral Ini langsung dari mata air pegunungan Pak Itu jargon brand lain Oke sorry Bukannya Bener ini air mineral pegunungan pak Iya bener Ya dari gunung lah Diproses dan dipotolkan langsung di sumber Berarti di padang ya Di sumbernya di padang Kok di padang Di sumber Sumber itu Masih belum pak ya Berarti suaranya ya Kenapa Sember Sember Keemasan Keemasan Oh silau Keemasan Silau Keemasan Silau Kalau yang gak silau dalam keembaan Ya Mudah saja Mudah saja Males mikir Males mikir Oke Bapak Kan tadi ada Grup-grup motoran itu Preskidi Preskidi Bapak ada keluhan dengan Sekjennya gak pak? Desta Itu komdis dia Oh iya komdis Komdis Disiplin yang gak masuk akal Atau disiplin yang masuk akal Atau yang Memaksakan kehendak Ya pokoknya Salah satu memaksakan Penunjukan namanya tuh Kehendak beliau 100% Itu penunjukan nama tuh Dari beliau Penunjukan Bener semua lagi Anda itu dijuluki El Persia El Persia El Persia Di awal kemunculan Saya pikir Apa hubungannya Ada dengan kucing Persia Atau negara Persia Ya kan Kala itu kan Zaman Assassin's Creed Gitu-gitu kan Persia Ternyata setelah saya tahu Singkatannya Itu El Persia adalah Perawatan yang membuat Wajah bersinar Menjadi Se-Indonesia Tapi pada awalnya Sudah Anak-anak sudah Langsung mengiakan Atau Ya udah Kita lupa Orang dikasih nama itu Itu gimana sih Proses pembuatan nama itu Terjadi waktu kapan Seingat saya itu Waktu di Pelantikan pertama kali Di tanah kita Oh yang kalian Viral banget itu Yang pelantikan Pake baju SD Bukan Yang SD itu setelahnya Pake baju senam Ya pake baju senam kan Eh sorry Pake baju senam SD Pake baju senam SD Seragam olahraga SD Ya Sama ibu-ibu senam Pake baju Gucci C-nya satu Beneran itu Beneran Ibu-ibunya Pake baju Gucci C-nya satu Disitulah Muncul nama-nama itu Di api unggun itu El Persia Perawatan si Asia Itu karena saya kan sering Mendapatkan Endorse-endorse Dari klinik-klinik Kecantikan Pak Iman Trying so hard Untuk Mau membereskan Masalah wajah ini Saya bukan trying so hard Mereka yang trying so hard To call They need me Oke SE Brand Ambassador Oh gitu Alhamdulillah Iya Bahkan terakhir aja Ada kliniknya Mau memperpanjang Nggak, nggak, nggak Saya sudah Saya nggak perpanjang lagi Oh gitu Gitu Pertimbangan apa kan Cuan Pak? Gratis kan Sebenarnya gratis kan Cuma memang mungkin Oh nggak, Anda nggak dikasih duit? Oh nggak Tapi saya bebas perawatan apa aja Oh disitu tuh Gitu Oke Saya udah nyoba macam-macam Terus saya sampai di titik Kayaknya udah kali ya? Kayaknya udah kali ya? Habis Sekali dateng Empat jam Gue harus Gini dulu Ada apa tuh? Infus Terus juga sakit Sakit ya? Teratak, teratak, teratak Eh, nggak usah teratak, teratak Saya ini Pernah Namanya Insisi Oke, insisi Dia itu menggunakan Jarum Suntik Oke Yang dibengkokin Terus dia itu diselipin Antara kulit dan daging Oke Fungsinya gini Krek, krek, krek Jadi masuk gini Krek, 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 krek Kayak orang sedot lho Krek, 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 krek Antara si kulit dengan daging Harus dilepas dulu Sehingga Nanti yang dagingnya itu akan numpuk lagi Regenerasi Regenerasi Dengan hasil akhir Jadinya menutup si lekukan itu Tubuh kembang kembali Dengan hormat Ternyata Kan 9 dari 10 orang berhasil Bapak yang Satunya Bapak ini Suka terlalu jujur Bapak ini Pak, ini probabilitas keberhasilannya tinggi 9 dari 10 orang sukses Dia gak salah Dia gak salah Ya kebetulan saya dapet yang satunya Dapet yang sepuluhnya Tapi it's okay Namanya juga Tapi ini karakter Bener Ciri khas Ciri khas Nah kalau saya seperti Rio Dewanto Atau Chico Jericho Gak akan ada pembedanya Untuk apa? Iya, iya Sama seperti dibilang siapa tuh Yang penulis buku terkenal dari luar negeri ya Siapa tuh? Sedikit lebih beda Lebih baik Daripada sedikit lebih baik Gitu Hah? Iya Sedikit lebih beda Lebih baik Daripada sedikit lebih baik Iya Jadi kalau anda Sama-sama Bukannya it's nice It's okay to be nice But it's much nicer to be Siapa tuh? Ya gak Kesulit pak Mendingin yang tadi Yang tadi Itu digaungkan kembali oleh mas Panji Pragewaksona Komika daerah dari New York City Oh Ya Digaungkan kembali oleh dia Jadi anda akan lebih baik Akan mudah diingat oleh orang Nah itu Ya kan? Karena ada pembedanya Ada khasnya gitu Jangan mediocre lah Antara ganteng banget Pokoknya Spektrumnya tuh disini Atau disini Iya Betul Jangan tengah-tengah Kalau di tengah-tengah tuh bimbang Iya Kamu mau di mana Gitu Nah yang disini kan udah banyak Iya Saya gak beli yang disini Pasar yang disini ya Dan ternyata pasarnya ada ya Ada-ada Iya-iya Bapak nih ada-ada Oke itu kalau dengan Asam lambung naik ya Pak? Oh ingat yang Bali mungkin Ingat yang Bali Juga anda Oke tadi itu sama Preskidi Preskidi Kalau di Preskidi Anda tuh paling seneng sama siapa? Paling cocok Paling sahabat Sama siapa? Kalau di Preskidi Siapa ya? Oh Ananda Omes Ah suka bumi satu Besti Besti banget Besti saya Ananda Omes Tapi dia Dari berbanyak mungkin video Gak mau menganggap Anda besti Nah itu cuma denial Apalagi sekarang besti mempunyai Singkatan Apa tuh? Besan sejati Besti Oh udah mulai Iya Mau dicodohkan Anak pertamanya Embun Embun Anak pertama saya Juno 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 Hendarto Embun Hendarto Cocok 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 Ya Memang udah mulai Apa? Udah mulai Tindakan apa yang pernah terjadi Makanya kepikiran Gak ada sih saya aja yang pengen Oh Anda melihat bibit-bibit Bobotnya Omes Kayaknya Oh saya lebih ke anaknya Wah ini embun Anak baik Anak cantik Anak tim Cocok Cocok Oh berarti Anaknya udah boleh Dan lebih Kan biasanya kalau menikah Kalau Jawa ya Menikah itu Kalau Menikah itu Biasanya perempuan yang Membiayai Pernikahnya Nah Anda memilih bibit yang pas Betul Anak Omes Iya dong Masa sih Saya emang akadnya aja Akadnya saya Akadnya Bapak Itu pun di Di masjid Bilang sudah layak Dan sepatnya di masjid Memang yang baiknya disitu Iya Anda nih kira Perhitungannya Taktis banget ya Iya Nanti resepsinya di Balikartini Ah resepsi Harus disana dong Balikartini ya Kalau gak dimana Tribrata Atau apalah Ini lah Masa Anaknya Ananda Omes Cuma di Yaduh Gak bisa Minimal mulia lah Mulia lah Minimal itu ya Function hall nya Tapi yang oke-oke gitu ya Yang tamu undangannya 1500-2000 Itu Yang antrinya mengular Mengular Tapi anak-anak Udah tau hal ini Belum Oh orang Biasanya orang tua tuh Memaksakan kehendak anaknya tuh Kayak lagu-lagu Atau genre-genre lagu Gitu kan ya Tim sepak bola Band Ini udah mulai langsung Dijodoh-jodohin Maksudnya biar gak kemana-mana lah Kita kan main bareng Anak-anak kita main bareng Ya kan Udah biar sampai tua aja nanti Motoran bareng Jadi biar udah deket Deket Udah tau sama tau lah Tau sama tau Iya Berarti anda tau banyak Tentang anak anda Omes Adalah kenapa Banyak Hei Hei Udah dateng Mau nanya siapa Ada kabar berita apa sih Tentang Omes Diingetin lagi Tetap Tentap diingetin lagi Kemarin kan baru Umroh dia Pulang Umroh Oh iya Umroh Pulang Umroh ya Oh gak liat Gak update mungkin ya Di sosmed Enggak kan emang Fokus ibadah Fokus ibadah Fokus ibadah Luar biasa Alhamdulillah Alhamdulillah Setelah Umroh Kami menyadari bahwa Gak ada perubahannya sih Sembarangan Sekarang lebih rajin sholat Dia sholat Jumatnya tiap hari Alhamdulillah Biar suhurnya cuma dorokat Mungkin Sampe kamisnya Senangnya Zuhurnya berjamaah Kayak Jumatan Gitu kan Itu maksudnya Jadi sekarang Ngajak jemaah terus Iya Kalau jemaah kan Pahalanya ada bertambah Betul Betul Iya enak banget ya Le Mineral Sponsor dong ke Showcasemas Oh iya ke Showcasemas 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 Tapi pak Saya mau nanya tadi Mengenai kalau omes Kan gak usah lah Karena orang gak ada disini Betul Jangan diomong Iya Jadi bapak mau liat ke layar Saya mau memberi Nanya tanggapannya Mengenai orang ada di layar Kan kalau tadi Yang paling cocok omes Saya tanyakan mengenai komdis Anda pun ya rela-rela aja Dengan komdis Kalau dengan ini Wah ini emang Kenapa Kenapa Dia ini tapi ya Memang yaudahlah Kita gak bisa Apa ya Ini kita tuh sama Soalnya tuh Love hate relationship Love hate relationship Kalau gak ada Dicariin Kalau ada Jiji Iya kalau ada tuh Ngeselin Ada ngeselin-ngeselinnya Gitu Tapi apa Tindakan apa Yang bisa dilakukan oleh Bapak-bapak ini Sehingga membuat kesal Dia kayaknya tidak jago Dalam berantem Fisik enggak Apa ya Dia kan wartawan Sok kritis Kadang-kadang tuh Kekritisannya tuh Bikin jadi ribet Yang gak usah ribet Jadi ribet Beberapa kali tuh Jadi berubah tuh Gara-gara Peran yang udah fix Settle 12 udah oke Dia Eh ini Berubah semuanya Tapi kan dia sering bilang juga Selama ini tuh Gue begitu Karena gak ada kejelasan Oh dia pernah dunang sini ya Pernah Membela juga Membela Enggak Ya hanya nanya doang Gue tuh hanya nanya Karena tidak jelas Kalau jelas Pastinya gue gak akan banyak bertanya Kata dia begitu Tapi pertanyaan-pertanyaan dia Walaupun Apa Kritis Tapi suka Gitu Masa sih Wartawan loh dia loh Masa waktu itu Gatau nih Udah pernah cerita apa enggak nih Dan mungkin udah cerita di Podcast lain Masa dia di konsernanya Ada gunting apa enggak Ah iya Tau kan Kelas itu kan Sampai Sang idola dari Preskidi itu Kesel banget ya Iya Iya Bapak Vincent Rian Rompis itu ya Kesel banget ya Ya itu Terus juga si Steffi juga kesel Nah terus ada lagi Sebenernya dari part saya juga Waktu kita Menuju pulang dari Ini berarti yang waktu di L.A. ya Di L.A. Kita menuju pulang dari Konser Nine Inch Nails itu Oke Mau menuju hotel Yang tadinya pun sebenernya Gak mau menuju hotel Kita mau Apa namanya Makan dulu Jadi udah beres capek konser Kita kemana dulu Makan dulu Baru pulang Tadi rencananya Eh kita makan yuk Cari-cari food truck Baru balik Baru pulang Tapi kemudian Ah capek nih Gini-gini Balik aja deh Nah terus akhirnya Mau gak mau harus balik dulu Karena nganterin dia kan Gitu Nah menuju ke hotel itu Saya tuh udah Kebelet pipis banget nih Sebenernya Kebelet pipisnya tuh mau meledak nih Iya udah di ujung banget Bungset bukan lagi gitu kan Terus abis itu Eh Apa namanya Kalau ada ini dong Kalau ada Apa namanya Pemensin Atau apa berhenti dong Udah Ini bentar lagi Bentar lagi Kata si sole Udah bentar lagi Setelah udah akumulasi Dengan nanya Gunting Udah bentar lagi Terus saya search Dan gitu Dilihat 15 menit Sebentar lagi Hongkong loh Berhenti 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 Bentar lagi nih Bentar lagi Sementara itu udah ada banyak puluhan minimarket yang dilewatin Mungkin Akhirnya berhenti Udah berhenti sini aja Berhenti pipis pinggir jalan Hah? Ternyata di LA boleh pipis pinggir jalan Bukan boleh sih Kayak Ada pipis di pinggir jalan Iya Kenapa berita itu udah pernah tersebar ya? Ini baru pertama kali ya Saya pipis di pinggir jalan Mungkin apa malam itu orang-orang udah pada dongkol Udah pada kesebel kali ya Bisa jadi Karena enggak Waktu itu kan kita ada guide-nya kan Ada guide-nya juga Dia langsung berhenti Terus udah pipis itu aja Hah? Beneran enggak apa-apa nih? Udah enggak apa-apa sih itu aja Bener apa enggak? Bener Ya udah Pipis pinggir jalan Pipis di situ aja ya Tadi Lah sini leh Sini gue pisin Tapi Enak Padahal dia harusnya gitu Tempat makan Di food truck tuh pasti ada gunting Bener Iya kan? Masalah ini udah rewel banget nih bocah nih Udah ngantuk Agak-agak ini ya Cranky ya Cranky? Ketau dong Kalau dia udah cranky Udah ngantuk cranky kan Dia telat makan dikit aja langsung cranky 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 Itu Padahal seru Udah enggak ada orangnya Oh enggak ada Padahal seru kan Kalau kita makan dulu baru ke hotel Enggak dia Mau minta dianterin dulu Baru Nyoba-nyoba taco Taco Iya kan Kan eleh kan banyak orang Mexico Itu enak banget Itu enak banget Crazy Two for taco ya Two for taco Two for taco Nah Cuma tim kreatif saya enggak tahu tahu-tahuan dari mana Iya Kenapa ya? Siapa sih? Ini Yuki Kato ini Sempat nge-host bareng toh Nge-host bareng Kan di The Comment toh Betul Kalau itu mungkin udah butuh refreshment kamera Ditambahlah ko-host cewek Betul Iya kan? Iya ya ya Kenapa nih? Saya enggak pernah ada apa-apa sama dia Bener Enggak Saya juga enggak bilang apa-apa Cuma enak nge-host bertiga Enak 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 Anaknya juga cheerful Anak cheerful Saur juga anaknya Iya 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 Saya enggak pernah ada apa-apa sama Yuki Kato Strictly professional Emang ada apa sih? Enggak ada Enggak ada Enggak ada Gila Framing banget Enggak ada Tapi saya pernah Membuat Membuat Saya enggak tahu itu waktu itu masuk head Kayaknya masuk headline deh Apa? Dia akhirnya Digosipkan dengan Seorang pembalap Saya tahu lagi Saya dengerin episode itu Emang mulut Anda nih Surya insomnia dengan Adit Enggak berantem Dibilangin berantem Iya Gara-gara Anda nih Anda emang Sebenarnya kalau Anda bilang Soleh si mulut racun Enggak racun-racun banget Ini yang toksik Ini toksik ini mulutnya ini Anda suka bikin-bikin Framing-framing Skandal-skandal media Saya enggak framing Saya cuma kayak story Terus wah Nih-nih-nih-nih-nih-nih-nih-nih-nih Terus siapa suruh media ngambil Terus dijadiin berita tanpa ada Kita enggak tahu Setiap cuitan Anda itu Selalu menjadi Sesuatu buah yang besar sekali Kalau untuk mengenai hal-hal seperti itu Gosip-gosip underground Dimas Anggara aja pernah Digosipin sama anaknya Bupati Tasik Ya itu Gara-gara Anda ngomong kan Ya kan Ya saya dengar itu semua episodenya Waktu itu podcast mas Iya Apa nih kalau Anda main-main telepon misteri Semua kan panik Kecuali enggo Karena dia enggak ada Kayaknya gue enggak ada deh Enggak ada unfinished business Kayaknya gue gitu Emang maksudnya unfinished business itu apa ya Pak? Hah? Maksudnya apa tuh? Ya adalah mungkin Unfinished business Ada bisnis yang belum terselesaikan Oh gitu Mungkin di saat joinan Waktu itu keluar tiba-tiba gitu Enggak resign dari perusahaannya dengan baik gitu Biasanya keluar ngomong dulu Enggak tiba-tiba Ya Aku keluar ya Aku keluar nah tergantung Nah keluarnya di mana? Keluarnya di tempat seharusnya Bener Di tempat seharusnya Ya keluar di HRD dulu Saya keluar ya Pak Baru keluar Kalau diizinkan Dan itu juga kan harus ada biasa One month notice Atau two month notice Atau tiga bulan Kalau mengizinkan kan Kalau enggak boleh keluar Biasanya suka Jangan keluar dulu deh Iya Soalnya lagi kita masih butuh kamu Iya kita masih butuh kamu disini Tapi kan kita udah ngebut banget Iya gitu Saya udah pengen keluar banget nih Jadi yaudah pelan-pelan dulu aja Kerjanya pelan-pelan maksudnya Yang di belakang ini kayak relate banget Bagian mana nih? Bagian keluar diserunahan Iya Tapi kalau dia literally in pekerjaan Dia bener-bener pengen keluar Jangan Perusahaan bilang jangan Tapi kalau tadi dari yang saya lihat-lihat Keluhan-keluhan pada Arto ini Lebih banyak kepada memang Pengendalian diri mungkin ya Berarti ya Iya Nah gimana? Mungkin salah satu dari yang terakhir nih Pak ya Oke Mengenai tanggapan ini kan seperti Bapak ada komen dulu kan Menanggapi video atau foto Aduh Ini tanggapan di layar ini Mungkin ini terakhir Bisa dikeluarin Sud Oh ini waktu Oh baju Dari lapuan baju baru ke Bali ya Iya kan Lapuan baju dulu Baru ke Bali Iya 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 Bener-bener ya? Ini kayaknya saya satu lawan banyak begitu Oh gitu Kok lebih banyak pendukungnya dia kayaknya Musuh-musuh dalam selimut ya? Kenapa tiba-tiba say? Ini tolong diturunin Ini Pak Boris Pak Iya 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 Ini Pak Boris Gimana tanggapan mengenai book? Oh ini orang yang baik Saya kan pernah satu film sama dia Berbagi frame gitu waktu itu Ah iya iya PSP Pancaran Sinar Petromax Iya Om PSP OM PSP OM PSP gitu kan Oke banget gitu Terus juga lucu-lucu Orangnya lucu banget Hahaha 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 Sungguh funny ya Hahaha Oh tapi bener-bener Pak Saya inget banget Saya pertama kali ngeliat Bapak itu perform Itu mungkin open mic ya Di Cafe di Kemang apa ya Ada Mungkin sekarang Tanah Merah Tapi dulu ada cafe apa gitu Saya inget satu beat Bapak Kalau Bapak itu Ya yang itu Dia bilang Waktu masih Dengan persona orang Bataknya Hmm Oh membedakan orang Batak itu Kalau tangannya Yang sini putih Yang sini hitam Ah Supi Supi Karena lebih sering kerasi dengan matahari Wah Saya ketawa Haa Lucu banget Lucu Lucu banget Haa Udah Udah cukup Kayaknya tadi orang lain Bentar-bentar doang Ini kok lama banget saya Lama banget Nah udah gitu aja Oh dunia tipu-tipu Iya Ya Memang tipu-tipu Ijin kemana Berapa hari Enggak emang saya negara ini negara Plus 26 Begituloh Pak Bapak kalau pergi Eh bukan Bapak ya Misalnya yang tadi tuh Ah gak sih Saya gak tau Bapak mending nanyain langsung ke orangnya Kalau gitu Iya Jangan nanyain kisah aja Saya gak gak tau Oh iya bener-bener Bapak kalau pergi ke tempat mana gitu Suka foto-foto gitu gak sih Pak? Foto-foto dulu deh Cek-cek-cek-cek gitu Foto-foto? Ya foto dulu Biar Biar nanti Kamu dimana? Kirim foto yang tadi Oh Stock shot foto Itu tau Stock shot Itu istilahnya kan stock shot Nyetok foto-foto gitu Enggak Enggak pernah Pak Enggak pernah Enggak pernah Emang jarang kabaran Emang biasa ngilang Soalnya gitu ya Iya Dan gak disariin gitu Enggak Jarang kabar-kabaran Emang gitu Pak Terlalu cool gitu Oke Agak cool Kayaknya Bapak kalau makin lama Makin bahaya nih ya Jadi Pak IHS ya Iya Sebenarnya Pak B.B Iya Pak IHS Visanya mana Pak? Hah? Visanya V V V Ada Kayak kan gak langsung disini dong Enggak maksudnya biar ada bukti Kan transparansi Betul Kalau lembaga negara tuh harus transparansi Enggak boleh dibawa tangan Pak Iya enggak Enggak dibawa tangan Cuman jangan langsung disini juga Maksudnya ntar kan Misalnya Bapak 2 juta Toko ngelapor ke yang ini 6 juta Hah? Pernah Pernah Disurut tanda tangan 2 kali Iya bener 1 kosong 1 yang nominal diserahkan Iya bener Waktu itu apa pertimbangan yang mau tanda tangan? Yang mana nih? Iya Bapak mau tanda tangan pertimbangannya apa? Oh enggak itu kan bukan buatnya Gitu tapi Gitu tapi Gitu lagi Gitu lagi Gitu lagi Gitu lagi Gitu lagi Menjaga hubungan panjang Gitu ya Gitu ya Gitu 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 Sompral temennya Pampam Siapa itu? Pampam Tuyul dan Bayul Ada Pampam Ada Sontol Jauh banget Sontol dan Pampam Itu kan yang dua Tuyul Sontol, Semprul gak ada, coba SML-nya doang Gak gitu Gak gitu ya Gak bisa dong saya masuk Gak bisa Oke lah saya coba latihan lagi Nanti saya, kalau ada nemu-nemu Plasen-plasen lucu, saya whatsapp ya Ini pak, ini pak Pakai buat bahan nih, lucu nih Sebel gak sih digituin pak Oke kalau begitu Baiklah terima kasih semuanya yang sudah hadir ke Plus 26 ini Enggak, gak ada closing begitu Ini kan kantor Ini kantor, mana ada orang kantor beris pengaduan Eh terima kasih yang sudah datang Oke sampai jumpa lagi Enggak, enggak pak Enggak gitu Youtube begitu biasanya Enggak Enggak, enggak gitu Enggak gitu Ini beris pengaduan Ini Ngapain saya? Nyusu Enggak Naik jet ski, buah anak Wah Iya gak apa-apa juga Anak-anak dia Terserah dia Mau diapain Iya kan? Bener Anak bapak juga Waktu kepalanya kejepit juga Iya kan gak apa-apa Kejepit di pager tuh kan Gak apa-apa juga kan Iya kan Bener Anak-anak orang lah Oke pak ya Terima kasih sudah datang ke sini Oke 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 Tadi saya lihat-lihat pengaduannya ya Gimana pak? Diterima pak? Bukan masalah diterima Saya bingung mau Menghadapinya bagaimana nih Karena kan isinya orang dalam semua kayaknya Gitu ya temennya si Yang terlebih ke Angga Anggok tadi ya Dia Ya udah waktu itu banyak yang mau diadukan dia Emang bener Karena kan dia banyak objek penderita dia Betul Yang membuat menderita salah satunya anda Iya Iya kan? Selalu anda Betul Pak Dunia tipu-tipu Itu kan ini Kalau dunia isinya gitaris-gitaris Dunia apa? Dunia tepi-tepi Iya Kalau dunia yang isinya ngeles mulu Apa tuh? Dunia tapi-tapi Iya Tapi kan Tapi kan Tapi kan Tapi kan gue cuma nanya Iya bener Tapi kan gue cuma Itu kayak mas yang tadi Pakai Kacamata Pakai cek kulit Iya betul Tapi kan gue cuman Tapi kan gue Tapi kan gue nanya Gitu Gimana nengi? Ya Oke kalau begitu pak Terima kasih sudah datang ke Naga Rapos 26 ini Tolong ditindak lanjutnya ya pak ya Ya nanti saya bilang ke temen-temen Yang mungkin juga Ke warga-warga plus 26 ini Agar saya keluarkan himbawan Supaya mereka Mulai menonton show cat Di percepat lah Biar laporan saya bisa set-set gitu Apa ini? Nggak ada apa-apa Nggak ada Nanti saya anjurkan ke warga plus 26 Yes Untuk mulai nonton show cat mask Di youtube Di youtube Podcast mask Asia channel Mulai pada nonton Eh taruh situ dong Tuh Apa yang mau ditaruhkan bisa dibuka Dari komputer saya Iya udah Youtube Podcast mask Sudah nonton aja yuk Kita closing sambil nonton ini Nggak 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 usah Nggak usah Nggak usah Nggak usah Nggak usah Cuma 14 menit doang 13 menit Nggak ntar Gue Kena copyright Nggak Nggak Eh jangan Jangan Nah ini Oke Tonton nih guys Tonton Ya ditonton Mudah-mudahan Tontonannya bisa Semenarik Audionya ya Amin 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 Pak Ya Kemarin saya lagi nonton Ternyata truk Truk tonton Wah Truk tronton Truk tronton Oke kalau begitu Pak Terima kasih banyak Saya nggak mau mikir lagi Pusing sih main-main begitu Oke saya ngapain Cambut Terima kasih Pak ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih banyak Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Assalamualaikum Waalaikumsalam Ada orang-orang begitu